Kali ini video.biologiedukasi.com akan menjelaskan sedikit tentang mutasi gen Mutasi gen adalah jenis mutasi yang terjadi pada kode genetika, yaitu pada basenitrogen Jadi, mutasi yang terjadi pada basenitrogen, dimana basa purin sama basa pirimidin Masih ingat bukan basa purin apa, basa pirimidin apa? Basa purin yaitu Adenin dan Guenin Sedangkan pirimidin, basa timin dan sitosin Nah, mutasi gen ada beberapa jenis Yang pertama, ada yang dinamakan dengan substitusi Substitusi merupakan mutasi gen, dimana terjadi kesalahan pasangan basa Substitusi sendiri dibagi menjadi dua Yang pertama, ada yang dinamakan dengan transisi Mutasi transisi terjadi karena terjadi pertukaran basa purin ditukar dengan basa purin yang lainnya Bagai contoh, yang seharusnya Adenin diganti dengan Guanin Atau terjadi mutasi menjadi Guanin Ini yang dinamakan dengan transisi Langsung contohnya saja Misalnya, ada basa nitrogen dengan susunan seperti ini C, 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 A, T, A, G, A, 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 C Maka, misalnya, jika terjadi mutasi di bagian A Mutasi di bagian A ini Dan mutasi di bagian C, misalnya Maka, jenis mutasinya menjadi seperti ini C, 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 A diganti dengan G T, A, G, A, A, T Karena harus sama, purin diganti dengan purin Atau pirimidin diganti dengan pirimidin Dari sini, maka ini terjadi mutasi Gen Karena terjadi perubahan susunan basa nitrogen Yaitu pada basa A Dia dirubah menjadi basa G Dan basa C dirubah menjadi basa T Ini adalah contoh dari transisi Yang kedua, ada yang dinamakan pada basa substitusi ini Dinamakan dengan transversi Nah, pada transversi, purin, basa purin Diganti dengan basa pirimidin Jadi, kalau transisi, purin diganti dengan purin Atau pirimidin diganti dengan pirimidin Pada transversi, purin diganti dengan pirimidin Atau pirimidin diganti dengan purin Contohnya, misalnya, ada struktur basa nitrogen seperti ini T, A, C, G, A, G, C, C, G Terjadi mutasi pada bagian G dan T, misalnya Maka, ini nanti akan menjadi basa nitrogennya adalah seperti ini T, karena ini terjadi mutasi Maka, bisa diganti dengan adenin dan guanin Misalnya, jadi G, A, C G diganti dengan T Bisa juga diganti dengan C T G, A, T C, C, G Ini adalah jenis mutasi transversi Dimana terjadi perubahan bahasa dingin Dan guanin menjadi guanin dan dingin P disini adalah pirimidin Dan G disini adalah guanin Maka, ini dinamakan sebagai substitusi jenis transversi Dua Jenis mutasi lainnya adalah yang dinamakan dengan adisi Adisi adalah jenis mutasi Dimana terjadi penambahan basa nitrobin Jadi, ini dinamakan sebagai adisi Nah, penambahan basa nitrogen pada adisi Terjadi pada bagian ujung basa nitrogen Contohnya, misalnya Pada adisi Ada basa nitrogen A, C, A T, A, G Ketika terjadi adisi Maka, bisa berubah menjadi seperti ini A, C, A T, A, G, C Nah, ini dinamakan dengan adisi Karena terjadi penambahan basa nitrogen di bagian ujungnya Yang ketiga Dinamakan dengan Insersi Pada insersi Pada insersi juga sama seperti adisi Terjadi penambahan basa nitrogen Terjadi penambahan basa nitrogen Tapi, pada insersi Penambahan basa nitrogen terjadi Di tengah Langsung contohnya saja Misalnya, ada basa nitrogen A, C, A, G, G, T Maka, jika terjadi mutasi Maka, jika terjadi mutasi Bisa menjadi seperti ini A, C, T A, G, 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 T Penambahan basa nitrogennya Ada di bagian tengah ini Yaitu pada basa T Ini dinamakan dengan insersi Yang berikutnya Ada yang dinamakan dengan delisi Delisi Berarti terjadi Penghapusan basa nitrogen Contohnya Misalnya Ada basa nitrogen A, C, T G, A, G Maka, jika terjadi delisi Bisa menjadi seperti ini A, C G, A, G Di sini terjadi Kehilangan basa nitrogen T Ini yang dinamakan dengan delisi Sudah bukan Mengenai mutasi gain Ada substitusi Transisi Transversi Adisi Insersi Dan delisi Semoga membantu belajar Tentang mutasi gain Sampai jumpa di video